Pada soal ini kita akan menentukan nilai limit dari x mendekati tak terhingga dari fungsi akar x kali 4x tambah 5 kurang 2x tambah 1. Nah untuk menyelesaikan soal ini, maka pertama-tama fungsi yang ada pada soal ini saya ubah atau saya tuliskan ulang menjadi sebagai berikut. Nilai limit dari x mendekati 0, disini x kita kali masuk ke dalam, maka kita peroleh akar, disini 4x kuadrat tambah 5x, lalu disini saya kurangi dengan 2x tambah 1 ini saya dalam kurung, maka disini dalam kurungnya adalah 2x kurang 1. Nah disini saya masukkan dalam bentuk akar, nah disini saya nyatakan dalam bentuk akar, agar tidak merubah nilainya maka kembali saya pangkatkan dengan 2. Nah sehingga dari sini kita peroleh, nilai limitnya adalah limit x mendekati 0, dari fungsi 4x kuadrat tambah 5x, saya kurangi dengan akar 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah sebelumnya jika saya mempunyai suatu limit x mendekati tak berhingga, dari suatu akar, disini ax kuadrat tambah bx tambah c, saya kurangi dengan disini ax kuadrat tambah qx tambah r. Nah teman-teman perhatikan, disini koefisien x pangkat 2 nilainya sama, yaitu a, sehingga disini kita peroleh nilai limitnya adalah b saya kurangi dengan qi, lalu saya bagi dengan 2 akar a. Nah disini kita lihat nilai a itu adalah a sama dengan 4, selanjutnya b sama dengan 5, dan nilai qi ini adalah qi sama dengan negatif 4. Sehingga dapat dengan mudah, kita peroleh nilai limitnya adalah b kurangi berarti 5 kurang negatif 4, lalu saya bagi dengan 2 akar 4. 5 kurang min 4 yaitu 9, 2 akar 4 yaitu 4. Sehingga opsi yang benar disini adalah opsi b. Oke teman-teman, sampai jumpa di soal selanjutnya.